Yes everybody welcome back, masih bareng-barean dan kali ini kita bakal Main sedikit game yang kemarin harganya itu sempat turun ya Sambil kita cerita-cerita juga soal game tersebut yaitu Assassin's Creed Unity Assassin's Creed Unity itu adalah game keluaran tahun 2014 ya Dia itu seri keberapa itu kalau Assassin's Creed itu Kalau dihitung secara order sih ya, secara berurutan gitu dia itu masuk ke urutan Ntar dulu, Assassin's Creed 2, Everface and Brotherhood Ketujuh sih kalau menurut saya ingat gue ya, tujuh ya Kalau misalnya berurutan gitu Oh ya kemarin itu sekitar tanggal berapa ya, pokoknya hari Selasa deh Selasa kemarin itu pagi-pagi pas gue ngecek timeline Steam gue tuh kenapa tiba-tiba Temen-temen gue tuh ada yang beli Unity gitu, 2 main banget loh Masalahnya di FL gue tuh yang tertarik sama Assassin's Creed itu masih minim banget gitu ya Tapi ternyata ada sekitar 3 orang yang beli Dan gue juga tau mereka itu sering mabar kan Gue kira tuh, wah nih orang kayaknya mau mabar Unity nih kata-kata Biasa aja gitu Mungkin Unity nya juga lagi diskon gitu kan menurut gue tuh Mungkin langsung gue cek franchise Assassin's Creed nya gitu Karena gue mau nyari yang Origin sama Odyssey kemarin tuh Tapi pas gue cek kok harganya normal gitu Pas gue liat Unity ya, waduh Ternyata Unity itu kemarin tuh ada bug price ya Bukan diskon, gue kasih tau ya bukan diskon itu bug price kurang lebih error gitu Dari pihak Steam nya kayaknya Harganya itu normalnya itu kalau dirupiahkan itu 300 ribuan cuy Tapi kemarin itu 28 perak aja Rupiah, 28 rupiah Gue 100% yakin itu pihak Steam nya itu mau masukin nominal kurang lebih 28 dolar gue yakin Karena harga normal aslinya itu 300 ribuan lebih itu kalau ini game tuh Setelah gue tuh Dan akhirnya 28 perak kan masukinnya tuh 28 perak Jadi gas lah sama orang-orang Indonesia, udah pasti Kalau gue sih pribadi gue beli game ini tuh gak pas kemarin ini ya Gak pas kemarin lagi bug price ya Gue beli pas lagi bener-bener masih diskon pure diskon gitu Oke lanjut Jadi kita mainin juga ya game Assassin's Creed ini ya Sebenernya udah tamat sih Ini gue lagi nyobain ngeplay ulang gitu Sambil kasih tau juga di channel gue ini Kalau gue nyobain game Assassin's Creed Jadi kickstart lah gitu buat game ini Btw di game ini tuh nyeritain soal Ini perjuangan Assassin di Perancis Namanya Arno Victor Dorian Gue spoilerin dikit ya sorry Jadi si Arno itu Di gameplay pertama itu dia di Bokapnya dibunuh terus dia di Di angkat jadi anak asuhnya Ini si siapa Gue lupa Pokoknya orang Perancis lah Hehehe Hehehe Sekarang Ini Kuda Mau kemana sih gue agak lupa sih Oh ini ini Buka paslinya Eh buka paslinya Buka tirinya sorry Jadi dia kayak di Apa? Pas buka pedi bunuh tuh langsung dibawa sama dia nih Si bapak tirinya Si bapak tirinya Sampai sekarang aja gue Ehm PC gue aja belum bisa ngehandle Full Ultra Hehehe Grafiknya Dulu aja nih 2014 ya pas baru rilis itu Gila ini jam Ini banget berat nih Talib gila aja Dan lagi yang bikin parah itu game ini adalah Bugnya Hehehe Ya aku dengerin kamu pertama kali Aku akan lihat bahwa dia mendapatkannya Oke tadi surat Surat bokapnya ketinggalan katanya Biar gue nganterin Oke Oke Monsieur de la Serre Berhenti! Set Set Tidak 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 kalau misalnya kalian liat nih gerakannya walaupun agak sedikit choppy sih ya namain juga ini hei turun nah sip bapak kek dah salah salah kereta anjir what need is a bird eye view ah ini dia pengenaran view point manjat manjat di assassin creed coba di game ini tuh masih memperkenalkan feel eee assassin creednya tuh ketika kita baru ngeplay terus kita masih dijelasin cara parkour terus eagle vision terus view point tuh yang bird eye gitu ngambil apa ngebuka map gitu lah istilahnya ya masih bener bener kerasa banget gitu jadi gak menghilangkan aduh jatuh kok gak makan sensasi assassin creednya anjir tutorial sederhana sederhana kecil-kecil gini tuh klaim up oke oh ya tadi gue sempet ngomongin game itu banyak bugnya ya jadi pas pertama real itu bener-bener ini game banyak bugnya gue gak bakal kasih tau kalian gimana tapi gue bakal liatin nih contohnya salah satunya parah banget gila ini bugnya udah kayak wwe yang kemana tuh 2020 bugnya tuh gila hancur tekstur mukanya semuanya gila cuma beberapa waktu setelahnya itu ini game tuh repatch akhirnya patch untungnya pas gue beli tuh tahun kemarin ini game tuh udah bener maksudnya gak pure 100% bener sih synchronize gue juga masih nemuin gitu bug kecil banget kayak misalnya objek yang ngambang terus orang yang tenggelam disini tuh masih banyak sih cuma gak separah dululah masih better ya bisa dibilang sih harga yang ngebug buat game yang ngebug lucu aja synchronize nah oke jadi bapaknya kita mau rapat kayaknya disini nih nah masih elis anaknya ee.. cem-camannya kita nih si arno oke kita leap of fight nih 1 2 3 yoo oke kita kesana ee.. eagle vision oke oh iya di game ini juga cuma satu-satunya nih di seri Assassin's Creed itu eagle vision nya ada bar nya nih nah kita blending terus kita launch ini nanti abis nih tuh kan eagle vision nya gak macam yang dulu-dulu gitu eagle vision nya oke kita kemana nih kesini kah oke kesitu udah oke kesitu udah blending kesini oke cuma entah kenapa kayaknya ee.. mereka itu mau kreatif dikit ya webisoft tuh bikin apa Assassin's Creed Unity itu eagle vision nya itu ada bar nya gitu tapi gak banget asli dah gitu lah oke oke ternyata jadi kayak kick off banget lah bener Unity itu kayak ngebuka sesuatu yang baru gitu dari yang seri sebelumnya kayak Rogue sama Black Flag dia tuh ngenalin sama map gede yang yang.. map yang gede parah tuh mulai dari sini terus ke si Niket terus ke Origin, Odyssey map tuh udah gede banget anjir lah beda sama Rogue sama Black Flag sama sebelumnya tuh yang mereka masih apa namanya tuh masih pake sistem travel dulu aduh dah ketauan gua anjir ketauan gua gagal kah gua ah anjir oke akhirnya gagal nih sih cuman gua mulai doang bagus lah oke terus blending ayo cuma kalo dari sisi story sih kalo gua kasih nilai unit itu gak gak terlalu spesial gua gak pake aku spoilernya gimana yang jelas ya desain lah gitu misalnya cukup biasa gitu gak masa kelas Azure Trilogy tuh kalo kalian pengen apa bener2 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 nyelam banget ke dunia tersebut pelajarin ini nih Asia Trilogy asli worth it banget itu game 3 game itu trilogy nya dia oke kita scan dulu gak ada orang di atas sih kayaknya kalo gak disini halo pak kalo ngomongin game Assassin's Creed itu kita gak jauh sama yang namanya tie in story ya jadi nyambung gitu sama satu dan yang lainnya eh kok disini sih nyambung satu sama yang lain yang lainnya kalo di unity dia nyambungnya sama Rogue kalian mainin aja Rogue kalo saya pengen tau gimana nyambungnya gitu ya disini gak sih gua agak lupa anjir udah lama oh iya perak oke mau pake ya kalo dimana aduh mantri surat nih oh iya where the devil are they mana ya love the portal kan w paar dok nah ini yang kemarin ini media-media kita di versi ini pertamanya lari-lari jadi, siapa atau apa yang akan memiliki tempatnya? raja lain? kongsel yang berpikir? itu pertanyaannya, bukan? itu benar-benar sebenarnya yang pernah gue coba itu cuma dia sih historical eventnya yang gue kurang ngerti karena gue gak tahu mempercayai ini sejarahnya Prancis orang-orangnya dan asing banget gitu mungkin ada satu sih yang terkenal eh, oke perkenalan berantem nah, berantemnya juga ini bener-bener bedalah ketimbang black flag, rogue gitu itu sistem mechanical berantemnya di game ini tuh kita bisa gak selalu menang gitu kalau tiap nge-counter tuh pasti ada tuh, gue gak bisa nge-counter lah harus nge-dodge lah sip sip, oke nah sip walaupun kita misalnya nge-counter sekalipun bakal ada waktunya ketika kita gak bisa nge-counter sama sekali nih, nah kalau biru, kalau kuning gitu udah pasti bisa di-counter kalau misalnya gak ada gak ada pening-pening tapi mereka pikir oh, udah pasti bisa di-counter ayo mau di-counter agak sama gue lu nah 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 ini dia perkenalan lari perkenalan lari eh lari-lari eh eh nyemput di ini guards oke oke kita chasing time dimulai kalo lagi lari-lari ini tuh gue lalu kepikiran sama lagunya ini PSA nya kayak Jangan jatuh Nah, disini doang sih mereka gak bisa parkur sih Eh, gak bisa ngejir kalo udah di atas Si musuh-musuhnya, templarnya Ataupun si polisinya Sip, beres Ada challenge-nya juga sih Namanya Assassin's Creed ya Free running Oke tuh Udah, udah ngerti gue Cuma di game ini doang, Assassin's Creed doang sih Di semua series-nya, yang larinya tuh masih pake R2 Tombol yang, kombinasi tombolnya cukup aneh Tapi, ikonik gitu Cuma kalo di seri ambarnya gue gak tau sih Katanya sih udah ganti ya Udah ganti jadi, gak tomencet X, gak tomencet apa tuh Kalo di stick biasa Oke, mungkin kita lanjut misi selanjutnya ya Sambil ngobrol lagi Sama gue tuh lagi bener-bener nunggu Saat dimana Ya bisa ngenalin Assassin's Creed gitu Di channel gue tuh Karena Gue pribadi dari Apa Dari sekian banyak game yang gue mainin gitu Yang gue punya di Steam akun gue Cuma franchise ini lah Yang maksudnya bener-bener gue Pure niat banget gitu Dari ngumpulinnya lah Dari ini Dari ngebeli gamenya pas diskon lah Pahamin lore-nya juga lah gue Kecimbangan yang lain gitu Karena Iconik banget gitu Gila Assassin's Creed tuh Kalo kalian yang apa Yang kemarin Dapet game ini tuh pas lagi Bug price itu Gak usah takut sih kalo misalnya mau mainin game ini Tapi Kadang kan orang suka mikir ya Pengen Udah punya nih game ini Terus aja gitu Eh gue pengen main game ini Tapi Ya Masa gue harus mainin game Apa? Harus mainin game sebelumnya gak sih? Terang aja bro Di Assassin's Creed itu Gak ngaruh lo Gak main game sebelumnya juga sebenernya Lo gak main game yang sebelumnya juga nih Rogue atau Black Flag pun Lo masih bisa mainin ini nih Tenang aja Karena itulah kelemahannya Seri Assassin's Creed sekarang tuh Gak ada Apa? Gak terlalu Ngaruh sama Yang game jadulnya gitu Beda sama ketika Jaman Assassin's Creed 1 2 Butterhood Revelation 3 Tuh gila Nuansa Apa? Mainin game-nya Lanjutin itu masih kental banget Jadi Mau gak mau itu Kalian harus Beli game yang selanjutnya Buat Tau gimana story-nya gitu Ngasih ending yang cliffhanger lah Ngasih Mystery yang gak bisa diselesain Di game sebelumnya Dan harus diselesain Di game selanjutnya ada Event-event tertentu Yang masih di Mention Di game selanjutnya Itulah Yang menjadi khasnya dulu tuh Kita terjun Malah gue dulu aja Pas main Assassin's Creed pertama tuh Gue tuh 2010 ya 2010 tuh jaman Bradhood baru keluar Gue mainin Ilegal sih Gue download gitu ya Gue download gitu Gue mainin Gue bingung gitu Anjir ini Tiba-tiba dia mulai dari Pas saat Game yang keduanya beres Gue bingung Suruh ngapain gitu kan Anjir gila Akhirnya yaudahlah Gue mainin sima 11 sebentar Gak beres Udah gitu Full bahasa inggris kan Gue masih gak ngerti dulu Gue masih SMP anjir Yaudahlah Masih dimainin gak ngerti gue Soalnya Di jadul-jadul juga gitu kan Tema-tema jadul tuh Kurang suka gue dulu tuh Dan gak ngerti kan Tadi sequence 3 Memory 1 ya Eh Sequence 1 Memory 3 Ketuker Jadi setiap sequence Ada Misi-misi selanjutnya Submisinya gitu Kayak Memory sebutnya Kalau disini Oh iya Satu lagi Kelemahannya Unity tuh Modern day story-nya Gak ada dia Gak ada sama sekali Gila Maksudnya Ya Assassin's Creed itu kan Dasarnya itu dia kayak Simulasi ke Masa lalu gitu ya Kalau pas dijelasin Di pertama Cuma Ada sedikit ceritanya juga gitu Sama dunia nyatanya Dunia saat ininya gitu Yang orang simulasiinnya Cuma kalau Semenjak 3 Keluar Enggak 3 keluar sih Ganti Black Flag keluar ya Udah gak ada gitu Yang keempat Black Flag keluar tuh Udah gak ada Cerita yang nyambung Antara dunia simulasi Juga dengan Dunia nyatanya gitu Jadi kita gak terlalu bisa ngerasain Gimana sih feelnya tuh Kalau ngerasain Jadi orang yang Ngendaliin Si Virtualnya gitu Bonsoir Si Arnold tuh Ini sih Apa namanya In love gitu Ceritanya tuh Dia bener-bener Cinta sama si Alice Anaknya si Ininya nih Yang Bapak dirinya Dan katanya Dia mau Ini kan Bokapul membalik Dari party tadi Eh dari Kapatnya Dia bilang Mau ini sama Ini sama Anaknya gitu Mau sama si Alice Tapi ternyata katanya Si Alice lagi Party Lagi pesta Dan dia gak diundang Oh gak mau Kita harus datang dengan Ini tanpa diundang Getu delasier office Oke kita ke Ruangan bapaknya Di Unity sih Yang Apa Ngendalin Indoor ininya Indoor decoration Pake ini Kita cari apa nih Ya objek yang nyala-nyala Jadi Indoor tuh Maksudnya Eh Oh iya Gue mau nyemputin Kertasnya sih Kayaknya Bukan nyelipin kertasnya sih Jadi kayak Tadi kan kita Disana mau ngasih suratnya Tapi gak Gak jadi kan Mendingan Tertar disini lah Biar Pas dia buka pintu Ternyata Salatnya ketinggalan Katanya gitu Sleep in Waduh Twitching gini Kenapa nih Kayaknya Gara-gara gue pake fishing Kayaknya Rambutnya agak Ngejelas Katanya kan Dia mau ke party Tapi gue Masa pake baju beginian Gambel banget Namanya Misinya Hike Society Gila Mungkin ke kalangan atas Kali ya Nyamper jadi kalangan atas Gitu Padahal segitu Kalau di kita Udah keren gitu ya Lampilan si Arno tuh Segini dia bilang Itu baju formalnya gitu Kalau di kerajaan sana Kali ya Maximilien Reuvespierre Lanjat 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 kan Trespassing nih namanya nih Oke Gue udah masuk ke kalangan orang atas nih Kita Dirus berbaur Scan dulu Posisi mereka ada dimana nih Si polisinya Disitu satu Keliatan Berarti gue lewat sini Sip Kalau udah biasa sih Apa Eagle Vision Edge Menurut gue ya Normal gitu Dikasih kayak gitu Dikasih baru Nah oke Kita naik ke sini Lah 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 Gak mau masuk Nah sip Find Elise Aduh Ada ini lagi disini Start navigation Oke Muter dong Muter dong Muter dong Aduh Gue mau lewat nih Nah sip Untungnya sih Kalau di Franchise Assassin's Creed itu Musuhnya ya AI-nya sih Rada-rada Gimana gitu ya Ketebak gitu Kepredik Bacanya itu ke Ini Kebaca gitu Asal kita jangan lari aja Sip Gak keliatan kan Kita enter cover Aim left Oke Kita swap cover Kesini Eh Anjir Nah nah Dia melulu Gue kini pasti ke jendela Nih Tuh Gue masih inget Tuh Tadu Kalau dia jendela Gue kemana Oh kesini Aku pasti Keku 변 Kamu Tidak loop stop! get down! will you let me back in if i do? what? certainly not well then, if it's all the same to you i think i'll stay up here si barber ini si arno barber ini sasin yang ganteng dia nah, ini siapa nih kuning kuning ok, kita selitari si elis elis, kamu dimana elis widi pesta danza hehehe ada yang mau dan sama kita handsome anjjj lebih cakep elis gila terima kasih satu lagi pas pertama mainin unit itu, gua berasa kayak keinget jaman Ezio gitu dari jaman dia kecil terus banyak lewasa dibikin karakternya tuh karakter yang ini banget sama cewek gitu misalnya ga kaku gitu karena rata-rata kan kok asasin serius gitu tonnya tuh dark banget gitu ga terlalu ini sama cinta-cintaan gitu tapi kalo arno Ezio wah gila mentuh banget kita soal cerita ini cintanya eh lari kamu disini she always did a chase hehehe lari mulu elis waktu kecilnya kita ketemu dia pertama kali dia lari-lari mulu nih orang suka pengen ikutin gila 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 secara parah apa yang bisa aku katakan? kamu selalu berfungsi yang buruk oh kamu yang buruk hehehe hmm ini game 18 plus oke hehehe belum cukup umur please di skip-skip aja gak apa-apa kamu pakai pakaian? aku gak mulai aku merasa kayak sebuah money disini harusnya cukup kata si elis itu baju bokap gue bukan? hehehe ini banyak ceremoni dan pontifikasi dolar nah ketika kamu gak ngomongin aku ke parti semua orang aku pernah coba tapi ayahku 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 mau enak-enak jadi oke kamu panggil aku ini komplikasi aku akan menjelaskan tapi untuk sekarang dari pintu oh tidak 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 kamu tidak mengubah ini sehingga kita mengubah ini itu aku pasti tidak ada gara-gara ini pergi hehehe sudah mau kesempatan gak pas si arno aku mau disusir ayah ayah bagaimana itu bilion itu itu oke oke kemana kita kabur sekarang oke ada stealthnya cukup aneh sih hehehe oh my god oh my god nah sip maksudnya kalau sudah versi alert itu agak bahaya ini kabur juga mereka masih curiga sedikit nah sip ih kenapa kesitu kenapa kesitu kamu ini kesan gak sesusai ini dah hehehe 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 gue itu tipe yang main asasin itu barbar ya hehehe aduh 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 ah masa gue lawan sih ah hehehe 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 oh iya hehehe 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 siapa yang akan keluar dari sini ? 10x1 aku selesai memasukkan kukum kukum sekitar Wuh, di fitnah kita Tidak, Arnold di fitnah Jadi dia pengen amatin lagi Cuma BT nya gitu, BT mekanik stealthnya Tadi yang ngumpet-ngumpet anjir ke BT juga Ternyata ada challenge nya Gimana temen-temen, cukup seru juga gak? Kalau kalian suka gue main ini, ya gak apa-apa kalian bisa request Gue bakal coba mainnya sampai tamat, kalau misalnya kalian mau Game yang lain juga gak masalah, asal kita yang lain gak masalah Gue dengan senang hati, gue namatin ulang sambil nostalgia juga Dan buat kalian yang udah beli kemarin ya, 28 perak ya Jangan cuman di diemin, di install 50GB 50GB ini, lumayan Dan cobain juga multiplayer nya Bisa empatan kita, dia tuh bisa nge-hiss Gak cuma GTA doang, bisa nge-hiss Ini juga bisa nge-hiss Kalau main co-op nya itu Jadi kita di penjara nih Kita terfitnah bro Tidak ada divisa di birthday 3 Harusnya tadi gak usah gue continue Nge-lanjutin, soalnya dia tuh Sequence nya tuh cepet, jalannya cepet nih Game ini tuh Lanjang anjir Hehehe Udah punya, cobain Terus main co-op Namatin Jangan Jangan terlalu dipedulikan lah Soal bug-bug nya ya, kalau misalnya udah kepalanya Yang mau gak mau Gapapa, gak masalah Mungkin gue tunggu sampai beres aja dekat sini Hehehe Sip, cut scene beres Sampai disini dulu ya teman-teman semua Oke, kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, comment, share dan subscribe Yang mau main mabar atau co-op gitu ya Kita bisa Mabar gitu bareng sama gue Kalian tinggal add Steam profile gue Steam akun gue Linknya ada di deskripsi ya Jangan lupa Kalau kalian pengen request juga Gue mainin game yang asal-singit yang lain Silahkan Request ya Tinggal request di deskripsi Ntar gue coba Pertimbangkan game yang mana Yang harus gue mainkan gitu Mainkan lagi gitu ya Hehehe Oke teman-teman And as always Thank you so much watching And I'll see you in the next video Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax